Acara ini dipersembahkan oleh Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Bukur Salawat beserta salam Semoga selamanya selalu tercurah limpahkan Pada baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Hari ini adalah menginjak hari ke-6 di bulan Ramadan Permulaan, awal permulaan pasir pertama Yang diberikan oleh Allah SWT Marhaban ya Ramadan Marhaban dalam sebuah kitab dikatakan bahwa Kalimatnya adalah marhub Marhub itu adalah menerima dengan kelapangan Kelapang itu artinya berarti secara luas Dalam tanda kutip dalam bahasa agama adalah ikhlas Ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi Berarti oleh ucapan kita Ikhlas itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang diberikan oleh Allah SWT Sesuai dengan yang diberitakan dalam sebuah kitab Bahwa Rasulullah S.A.W. suatu saat ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah S.A.W. man ikhlas Apa itu ikhlas Rasulullah S.A.W. sejenak merenung Dan beliau tidak tahu sebetulnya ikhlas itu apa Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril Dan malaikat Jibril bertanya kepada Allah Lalu Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril Kata Allah yang disebut dengan ikhlas itu adalah Rahasia dari rahasia Allah Yang diberikan kepada manusia Yang Allah cintai Itu adalah pasu ikhlas yang sangat berat Maka para ulama mengatakan Ikhlas itu dibagi ke dalam tiga tahap Yang pertama adalah ikhlas awam Yang kedua ikhlas hawas Dan yang ketiga ikhlas hawasil hawas Ikhlas awam ini adalah para ulama mengatakan Ibn Ataillah mengatakan dalam sebuah kitabnya Yang disebut dengan ikhlas awam adalah Keikhlasan yang masih mencampurkan antara dunia dan akhir Seperti hanya kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita Berdoa kepada Allah untuk diberikan rezeki yang lapa Itulah ikhlas awam Tingkatan yang kedua adalah ikhlas hawas Ikhlas awas ini adalah Menurut Ibn Ataillah dikatakan bahwa Menghilangkan dunia Dan hanya mengharapkan akhirat Apalagi kalau ikhlasnya hawasil hawas Yang tingkatan yang ketiga Kita tidak butuh Dia tidak butuh dunia Dia apalagi dunia Dia tidak butuh juga akhirat Yang dia butuhkan adalah Bagaimana Tuhan bersamanya Dalam puasa ini kita diberikan satu tantangan yang lebih berat Dimana jiwa kita secara dokir dalam keadaan lapar, haus, dan dahaga Inilah adalah bagaimana kita dituntut oleh Allah SWT Untuk meneguhkan diri kita sebagai hambanya Allah yang diperintah oleh Allah untuk beribadah Kalaupun tidak sampai pada ikhlas hawas atau ikhlas hawasil hawas Mudah-mudahan puasa kita kali ini Dengan kepayahan yang kita punya Dan kepayahan yang kita miliki di bulan Ramadan ini Kita bisa diberikan ganjaran oleh Allah SWT Imam Ibn Abdullah mengatakan Kadang-kadang Sesuatu yang kita tidak ada Sesuatu yang kita dapatkan dalam kepayahan kita Bahkan akan kita dapatkan Sesuatu yang lebih daripada ganjaran sholat dan puasa Mudah-mudahan Yang kita lakukan pada hari ini Puasa yang begitu payah Menurut dokir yang tidak biasa kita lakukan Siang tidak makan, tidak minum Malam Mengusahakan tidak tidur karena banyak yang mulail Sebagai ganjaran-ganjaran dan padilah-padilah puasa Tapi dalam kepayahan itu Allah akan memberikan ganjaran Seperti yang tidak kita temukan di dalam sholat dan puasa Di bulan puasa kita payah Kita akan mendapatkan dua hal Mendapatkan ganjaran yang tidak didapatkan dari puasa Tapi juga mendapatkan ganjaran dari puasa Yang begitu payah Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keikhlasan Diberikan keikhlasan oleh Allah Dalam menjalankan puasa di bulan ini Demikian Mudah-mudahan Menjadi tuntunan buat kita semua Bahwa pada hakikatnya Keikhlasanlah yang akan Menjadikan puasa kita Bermakna bagi kita Bukan hanya lapar dan dahaga Tetapi keikhlasan kita menerima perintah dari Allah Itulah yang akan Allah catat Dan akan Allah ganjar Orang yang berpuasa di bulan Ramadan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara ini dipersembahkan oleh